Halo guys, apa kabar? Selama aku tinggal di Indonesia, ada banyak pengalaman di mana orang Indonesia minta foto sama aku dan juga keluarga aku. Ada pengalaman yang bagus sekali dan ada yang kurang bagus. Jadi di video ini, aku akan membagi beberapa tips untuk kalian yang ingin foto sama bule supaya kalian senang dan juga bulenya senang. Video ini punya 4 bagian. Yang pertama itu hal yang kalian seriusnya jangan lakukan ketika mau foto sama bule, terus hal yang harus dilakukan sebelum minta foto, ketika minta foto, dan sesudah minta foto. Jadi teman-teman, ayo kita mulai dengan hal yang lebih baik jangan melakukan ketika ambil foto sama bule. Oke guys, yang pertama itu pura-pura lihat HP, tapi kalian sebenarnya ambil selfie dengan bule itu. Itu kurang sopan, lebih baik minta izin sama mereka dulu. Atau juga mereka-mereka ketika naik motor dan mereka jalan, ya lebih baik jangan lakukan itu juga. Seperti ini. Halo, halo mister, mister. Dan juga jangan tarik mereka dan pegang mereka keras untuk foto denganmu. Hey, taking picture. Oke. Oke, daaah. Bye. Oke, kemudian ini yang harus dilakukan sebelum ambil foto dengan mereka. Yang pertama, itu lebih baik kalau jangan langsung minta foto, tapi ngobrol sama mereka dulu. Jadi mungkin bisa perkenalkan diri, tani mereka dari mana, baru minta foto sama mereka. Contohnya kayak gini. Excuse me. Oh, hello. My name is Verun. My name is Sarah. Nice to meet you. Where are you from? America. May I take a picture with you? Sure. Bagus jika kalian senyum, percaya diri, dan tentu saja sopan. Oh iya, dan semua dialog Bahasa Inggris ada di bawah di deskripsi supaya kalian bisa hafal. Mungkin ada yang akan menolak. Itu enggak apa-apa, karena banyak orang mereka enggak terlalu terbuka, dan mereka enggak mau foto sama orang yang mereka enggak kenal, karena mereka enggak tahu nanti kalian melakukan apa dengan foto itu. Jadi mereka enggak merasa nyaman kalau foto dengan orang yang mereka enggak kenal. Jadi jika mereka menolak, jangan merasa sakit hati. Bilang itu enggak apa-apa, dan terima kasih. Excuse me. May I take picture with you? Sorry, no. It's okay. Thanks anyway. Bye. Bye. Tapi jika mereka bilang boleh, tolong ambil satu foto saja untuk beberapa alasan. Jika kalian di tempat usata, mungkin mereka sudah ambil banyak foto dengan banyak orang lain sebelumnya. Juga untuk menghargai waktu mereka, karena mereka di situ untuk mungkin lihat tempat usata atau mungkin bisnis, mereka pasti sudah punya rencana. Jadi tolong jangan makan terlalu banyak waktu mereka. One, peace, peace. Okay, one, two, three. Dan jika ambil banyak foto, ganti-ganti sama teman-teman, mereka akan merasa terganggu. Juga tolong jangan setuh mereka ketika kalian lagi berfoto, terutama jika kalian cowok dan mereka cewek, karena mereka pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Karena kalian juga belum menjadi sahabat, mungkin bisa menjadi sahabat suatu hari nanti, tapi sekarang dia enggak kenal kalian, dan kalian juga enggak kenal dia. Oke, one, two, three. Oke, now peace. One, two, three. Oke, one, two, three. Your hand here. Your hand here. But, ya, oke. One, two, three. Oke, thank you. Bye. Bye. Setelah selesai foto dengan mereka, kalian tinggal bilang terima kasih dan dah, atau juga bisa ngobrol sama mereka lagi. Thank you very much. You're welcome. Bye. Enjoy your trip. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian dapat foto yang bagus dengan bule, kalian senang, dan juga bulenya senang. Terima kasih ke Veron yang sudah bantu aku bikin contoh di video ini. Oh iya, dan jika kalian ketemu aku di jalan, atau di mall, atau di tempat wisata, jangan ragu untuk minta foto sama aku, karena aku senang sekali ketemu subscriber. Jika kalian suka video ini, tolong balik di sosial media, dan dengan teman-teman kalian. Sampai berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video ini.